Kawan-kawan, berjumpa lagi kawan-kawan yang bersama kita, Patani BS, memberikan tips kawan-kawan dunia pertanian organik dan pastinya ramah lingkungan. Untuk hari ini, topik kita adalah ini, jahe organik kita dalam media karung ukuran 10 kg karung beras. Ini akan kita panen bagaimana hasilnya, kita budidaya ini hanya menggunakan full organik, hanya menggunakan KOC kawan-kawan ya. Ini dia ciri-ciri yang sudah mulai panen, begini dia agak muncul begini, namanya kembangnya atau bunganya. Jadi ini sudah ibaratnya sudah cukup umur lah, kira-kira ini hampir umur 6 bulan. Jadi kita bongkar dulu bagaimana hasilnya, kawan-kawan. Sebelum kita lanjut, kita masuk intro dulu seperti biasa, oke. Oke, begini kawan-kawan, jahe kita media karung ukuran 10 kg. Ini kita budidaya jahe merah, menggunakan full organik, tanpa ada namanya, setila kata, pupuk kimia. Jadi juga pengolahan, jadi kita hanya menggunakan organik, dan juga kita berbagi pengalaman kawan-kawan. Ini dia, jadi kalau kawan jumpai namanya ini, ini merupakan penyakit bercak daun, kawan-kawannya. Biasanya ini datang di musim hujan, atau di musim hujan ini disebabkan oleh jamur. Nah, jadi kami sarankan kalau begini, cepat-cepatlah kalian atasi ya, supaya tidak menular, nanti tertiup angin. Atau, bisa juga namanya-namanya, inseksisida, apa namanya, nabati, kita hanya menggunakan nabati saja, pakai organik, atau secara klasik, atau manual. Ini bisa kita pisahkan, bisanya ini. Ini nanti kita buang, atau kita bakar ya, pengalaman kita. Nanti saya buat nanti tutorialnya, bagaimana perawatan pengupukan nanti saya buat di deskripsi, berlebih jelas, atau lebih mengefisienkan waktu kita ya. Jadi khusus hari ini adalah, melihat bagaimana, apakah efektivitas pemberian pupuk organik, atau POC tadi, untuk perkembangan rimpang, dan hasil rimpang. Untuk ukuran jahe, eh, 10 kg beras, ukuran 10 kg ya. Oke, langsung saja. Ya, karena ini masih kita perlukan, kita begini saja dulu kan. Ya. Kita potong. Oke, jadi beginilah hasilnya, jadi pengalaman kita, kawan-kawan, ini dia, berarti kesimpulan kita menggunakan 10 kg, ukuran 10 gram beras, kawan-kawan, berarti kurang efektif, pastinya kawan-kawannya. Ya, ini dia sudah muncul, berarti kami sarankan, lebih besar lagi kawan-kawan ukurannya. Oke ya, pengalaman kita. Jadi kami sarankan begitu. Ya. Ya. Kita ini hanya menggunakan POC saja ini, interval kita. Tidak ada menggunakan, namanya, Ini cek si, apa namanya, Pupuk kimia ini. Ya, ini dia, masih, apa, masih subur, ini, masih apa nih, Bahan organiknya belum habis, berarti ini. Masih hitam, kecok pelatan. Oke, kita apa dulu ya. Kita resta dulu, atau kita apa dulu. Kita selamat menikmati. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton